Hai akrab popik nih menurut kalian original apa gimana bro eh lupa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin sebelah ada yang nyautin bro mudah-mudahan kita dah hidup dalam keberkahan dan dalam lindungan Tuhan ya oke akrab popik eh ini karbon disininya original nggak bisa bisa dikletek dan nggak bisa dikelotok beda dengan sebelahnya yang punya akrab popik palsu jengir aja termasuk sama yang buatnya ya beringis aja kok dia bisa begini kok dia punya dia begono punya dia bisa dikletek beginiannya ya ini nggak bisa brel akrab popik Oke dari keadaannya seperti ini brel dan hari ini datang ke SKR untuk membuatkan ini katanya hilang ya DB killernya jadi kita buatkan aja dan DB killer ini semuanya request-an dia ya bro ya gua nggak harusin dan ini akrab popik itu bukan gue yang bikin ya tapi udah dia bawa sendiri dan ini terpasang di motor 650cc dari Kawasaki Ayo motor apa Kawasaki yang 650cc motor apa ya Nah yang kemarin katanya Moge Moge itu haru wajib 4 silinder ya tapi tahu gua moge itu dia di atas 400 400cc ya Theo dan syukur Alhamdulillah ini gua temuin lagi Moge dimana Moge ini memiliki kapasitas mesin 650cc ya mau satu silinder ke mau tiga silinder mau lima silinder yang jelas ini CC nya 500 eh 650cc jadi kalau dibawah 400 itu biasanya bukan Moge ya motor kecil kayak paryo gua 125cc nya nipis ya tapi nggak apa-apa ini kan Moge ya jadi walaupun double sendirur tetep Moge ya kalau kata gua sih bocah mari ya karena gua cuma Moge disebut Moge itu motornya gede brel nggak keangkat sama kelingking gua ya dan hari ini disini kita lagi buatkan db-db-db killernya bro untuk pegangan kayak gini ya bro ya nih mungkin pegangan originalnya udah sirna entah kemana entah kemana kayak gini ya dan ini udah gua copot di motornya ini original yang nggak original mungkin cukup nyengir aja lah ya jadi saringan kayak gini bro dalamnya ada saringannya tuh ya kayak gini dan ini katanya suaranya terlalu ngeblar terlalu apa ya terlalu kebrong katanya gitu ya dan dia minta buatkan db ke gua dan ini db-nya lagi kita proses db-nya seperti apa videonya tonton sampai dengan selesai buat kalian kaum pemalsu dan pemakai barang palsu ya silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian nggak punya malu buat pembuat barang palsu juga silahkan tulis di kolom komentar karena komentar kalian cukup ditunggu ya biar para pemalsu nanti juga malu sendiri bro para pemakai barang palsu sebetulnya mah gua bukan ini ya jadi mereka itu bisa bikin bentuk kayak apapun cuma kalau malsu ya tetap aja buruk ya tetap aja nggak baik ya bro ya kayak gitu itu hitungannya nggak ada usahanya kalau dia memang orang ngerti orang pintar dan orang bisa kenapa nggak usahain merek sendiri ya berjuang lah ya eh kalau dia nggak mau berjuang ya intinya kayak gitu kayak gitu ya malsuin Oke ini gua gua pakein bahan biasa ya tebal 1,5 kayak gini dan ini bahan biasa semua ini ditonggolin segera gimana deh Oh sengaja biar ngaceng hahaha jorok lo udah lu potong aja jelek jelek kayak gigi lu nongol aduh skodel-kodel mentang-mentang rambutnya panjang dilebihin dipanjang-panjangin ujuk dah oke kembali ke barang ori jangan kembali ke barang palsu ya kita tungguin ya nanti setelah jadinya seperti apa ya bro ya penasarannya yang jelas pemalsu pada penasaran bro ya intinya kayak gini bro lu kan beli pake barang pake duit asli terus kenapa lu beli barang palsu gitu ya gitu aja jadi buat pemalsu lu bisa mau enggak dibayar pake duit fotokopian ya gitu aja sih gitu aja sih yang pemalsu nyampe merah mukanya bro yang pemalsu yang pakai barang palsu nonton video gua sampai merah mukanya kita gondol kesel gledekin lagi aduh 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 merek sultan tapi palsu ala 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 bro kayaknya nggak ada aja produk lokal yang bagus setelah jadi sekarang kita waktunya ukur buat jarak lubang ya bro nah nanti kita bolong-bolong ini tandain dulu pakai sepidol biar pada melek kalau nggak ada sepidolnya kelihatan bro masa pakai piling ya ilah bikin barang pakai piling Oh di garis dulu ya di garis-garis ini sepidolin baru dibor oh oh kayak gitu ya kita tunggu aja nanti kalau udah jadinya brew ya jadi jangan pakai piling modal meteran kayak gitu udah barang palsu kerjanya pakai piling ya ilah nah setelah tadi lu tandain pakai sepidol nah lu tinggal bor kayak gini inget ya jangan dipaku ya brew ya jangan pakai paku di toblos ya di bor gua ngajarin pakai paku di toblos di bor di bor ya brew di bor nggak kayak bikinan sebelah sana ya pemalsu dipaku mungkin eh gua di bor ya kayak gini nih sebutannya bor duduk ya brew karena ngebornya sambil duduk mungkin kalau sambil berdiri bor diri kalau emang bornya pakai sambil jongkok ya bor jongkok ya jadi karena ini sambil duduk kodel ngerjainnya jadi ini namanya bor duduk nah ini dia motornya IR6 650cc double cylinder yang katanya bukan moge silahkan tulis di kolom komentar hahaha gede kan motornya makanya gua sebut moge brew maklum gua kagak ngerti ya moge kayak apa yang mocil kayak hahaha kayak gini ya brew ya IR6 eh sok depan dua sok belakang satu tapi lehernya dua bel cylinder ya atau dua leher nah ada dua ya brew ya jadi untuk leher dua cuma cylinder satu ya buat kalian yang suka satu silinder pengen kenal pot dua aneh-aneh aja ya tapi nggak papa namanya custom ya brew suka-suka lo lah motor-motor lo nah gua emang cuma puli aja brew oke dan ini sudah terpasang kayak gini ya dan ini yang tadi udah kita buatkan brew ya ini db-nya kayak gini ya db-nya db-db keller db keller akra popik kayak gini brew nah sekarang kita akan coba hidupin coba hidupin dong nggak ada nggak ada hidupinnya gimana brew di tiup apa di gimana ini brew gimana brew yang hidupinnya brew pencet ini kali brew ya nggak mau hidup brew oh ini ada tanda ini brew pakai jempol coba brew biar hidup nah ini suara tanpa db ya ber sampai 11.000 RPM sekarang gua coba pakai db coba colokin db-nya colok aja dong kalau bisa dibautin nah tahan aja pakai itu aja tuh nah gitu pakai kojl nah nah kesembur tangan lu panas yakin lu udah kuat-kuat ya yang kuat kita cek 11.000 RPM-nya kayak apa rauungannya lebih rendah ya dari ini coba coba tel cara bongar pasang cuma nah gini ini lebih jerit colok lagi dong modal db doang seperti itu brew hasilnya jadi nggak terlalu cempreng banget nggak terlalu ngebelar banget ya brew jadi mudah-mudahan ini bisa ngeredam apa ya suara lebih sunyi lagi oke sekarang coba sekali lagi dong tanpa db bangsamnya kayak gini brew wow lebih sebenernya sih kalau jujur ya kalau buat gua pribadi lebih enak pakai db brew cuma ya karena ini mah requestan orangnya ya gua cuma ngelaksanain aja udah dikirim rezeki kerjain aja brew jujur oke kayak gitu aja ya jadi hasilnya sudah aduh 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 seberang ada ninja 2 tak hahaha ninja 4 tak bro udah scooping gua ya oke jadi hasilnya udah tahu semua dan cara buatnya udah tahu semua sekarang kita tinggal rapiin aja dan pasangin ya sesuai bautnya brew ya jadi kayaknya udah cukup sampai disini aja perjumpaan kita mudah-mudahan esok atau lusa lu masih pada hidup dan bisa ngeklik lagi video gua setiap tayangnya amin bye-bye wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patah Jelunduk Tangerang atau PWA di 08 15 13 94 37 98 dadah